Indonesia telah menghadapi masalah keamanan di wilayah Papua selama beberapa dekade, dengan beberapa kelompok KKB yang aktif melakukan aksi-aksi di daerah tersebut. Pada sebuah misi terbaru, sebuah tim dari TNI diutus untuk melacak dan menangkap anggota KKB yang berbahaya dan menciptakan kerusuhan di wilayah Papua. Misi ini melibatkan seorang sniper yang terlatih untuk menangani situasi seperti ini. Kami ditugaskan untuk meng-counter sniper KKB, yang diperkirakan berada di satu lokasi pendulangan mas milik warga masyarakat. Kemarin sore, satu unit truk yang melintas kira-kira 1 km dari lokasi ditembak orang yang diduga merupakan sniper KKB. Dari perkenaan peluru di bodi truk yang mampu menembus besi, setebal 7 mm dari jarak 1 km, sniper KKB di Tenggara menggunakan senapan berkaliber besar dan senjata keluaran baru. Pukul 15 WT, kami tiba di ketinggian perbukitan yang menghadap lokasi penambangan. Perkiraan saya, jarak 1.500 meter dari lokasi penambangan masih dalam jarak jangkauan tembak senapan sniper KKB, walau tembakan SPR-2 bisa mencapai 2.000 meter. Gema suara yang menggelegar di atas bukitan akan terdengar seorang sniper beberapa detik sebelum mengena sasaran. Sniper terlatih pasti bisa menghindar peluru SPR-2. Saya harus jauh lebih cepat dari suara ledakan yang didengar sniper KKB. Saya harus masuk dalam jangkauan tembak sniper KKB. Saya mengambil posisi kira-kira 100 meter dari lokasi penambangan. 30 menit mencari posisi sniper KKB belum juga saya temukan. Saya mencoba memikirkan teori terbalik. Jika saya seorang sniper KKB, posisi mana yang akan saya pilih? Saya mempersempit area pencarian. Teori terbalik yang saya gunakan terbukti manjur. Sniper KKB terlihat berada di antara batu-batuan bekas galian penambangan. Beberapa kali ia terlihat melongokkan kepala, memantau ke arah jalan, masuk area penambangan. Beberapa saat kemudian, kepalanya berhenti di satu titik kira-kira 10 cm di atas batu. Jangankan batu. Besi baja setebal 3 cm pun hancur dengan SPR-2 dari jarak 1500 meter. Saya mengarahkan target ke titik 0 senapan SPR-2. Dalam 3 detik konsentrasi dan menahan nafas, trigger pun saya tarik dengan lembut. Batu bersama benda yang ada di belakangnya hancur. Usai melaporkan hasil tugas kami ke pasukan Satgas yang menunggu tidak jauh dari lokasi, kami bergerak ke utara untuk mencari KKB lain. Saya yakin bahwa sniper KKB tidak bergerak sendiri. Pasti ada orang lain sebagai penunjuk jalan atau pembawa logistik. Kami harus menemukannya. Sekali lagi, kami tidak akan menangkap seorang pun anggota KKB. Kami bukan polisi. Kami prajurit TNI yang diberangkatkan dengan komando. Pukul 5 sore, kami sudah berada di area hutan lebat, kira-kira 500 meter di belakang posisi KKB yang kami selesaikan. Rekan sniper KKB pasti berada tidak jauh dari lokasi, menunggu sampai malam untuk bisa mengevakuasi sniper bayaran mereka. Kami pun melakukan penyisiran. Tidak butuh waktu lama, tiga orang anggota KKB lain terlihat berada di pinggir jurang. Mereka terlihat kacau sambil membicarakan sesuatu. Walau sedikit terhalang semak-semak, kami akan menyelesaikan mereka. Rekan saya yang ahli menembakkan granat lontar, saya perintahkan untuk menunjukkan kemampuannya. Selesai. Kemudian kami bergerak mendekati mereka untuk memastikan hasil pekerjaan kami. Kami hantu rimba komando. Perlu kita ketahui, KKB semakin kejam dan berbahaya, telah terbukti memiliki persediaan senjata yang tidak terbatas dalam beberapa tahun terakhir. Dalam sebuah operasi yang dilakukan oleh tim TNI baru-baru ini, telah terdeteksi bahwa KKB menggunakan senjata keluaran terbaru yang sangat mematikan dan berbahaya. Dari perkenaan peluru di body truck yang mampu menembus besi setebal 7 mm dari jarak 1 km, sniper KKB di Tenggarai menggunakan senapan berkaliber besar dan senjata keluaran baru. Oleh karena itu, tim TNI harus siap melawan KKB dan memastikan bahwa mereka memiliki perlengkapan dan senjata yang sama mematikan. Tugas demi tugas, tim TNI terus melacak dan melumpuhkan anggota KKB yang berbahaya. Percaya atau tidak, beberapa anggota KKB dari kelompok tersebut memiliki tingkat keahlian yang sangat tinggi dalam menggunakan senjata dan dapat menghindari pemantauan dan pengusaha penangkapan.